Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Dua hari ini video saya menjawab pertanyaan di An-Nur lebih kurang 2-3 tahun yang lalu Diviralkan lagi Tapi video itu di cut, dipotong Saya masih ingat tempat lokasi masjid itu An-Nur, kajian subuh sabtu Pertanyaan jamaah pakai kertas waktu itu Apa pendapat Ustadz tentang bom bunuh diri di Palestina? Begitu bunyi pertanyaannya Lalu saya menjawab Bahwa Jangan katakan itu bom bunuh diri Tapi katakanlah itu gerakan mati syahid Karena saudara kita yang di Palestina itu bukan bunuh diri Tapi dia mati syahid Lalu video itu dipotong Ketika beberapa saat yang lalu ada Meledak bom panci di kampung Melayu Video itu viral Lalu kemudian yang belakangan ini di Surabaya Viral lagi Nanti ada kompor orang meletup Viral juga video itu lagi Perlu diluruskan Beda antara di Palestina dengan luar Palestina Apa bedanya? Karena Nabi membedakan Antara non-muslim Yang di Makkah Dengan non-muslim yang di Madinah Di Madinah juga Nabi hidup sama Bani Kainuqa Bani Nadir Bani Quraizah Bani Kampung Khaybar Itu juga non-muslim Tapi Nabi hidup bersama Sedangkan Abu Ja'al Abu Lahab Abu Sufyan Waktu belum masuk Islam Yang ada di Makkah Itu tidak Apa bedanya? Yang di Madinah ini Zimmi Damai Sedangkan yang di Makkah Itu Harbi Perang Kapan menjadi damai Kapan jadi perang Jadi tak boleh kita sweeping Pukul rata Non-muslim yang ada Di Palestina Yahudi Israel Zionis lagi Lebih spesifiknya Itu adalah Harbi Buka surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Kalau mereka yang non-muslim itu Tidak mengusir kamu Dari kampung halaman kamu Tidak memerangi kamu Tidak mengusir kamu Dua tidak mereka lakukan Tidak diperanginya kamu Tidak diusirnya kamu Dari kampung kamu Maka kata Allah Antabarruhum Kamu boleh buat baik Pada mereka Watuksitu ilaihim Dan bersikap adil Nombor tengok Coba lihat bagaimana Indahnya bahasa Al-Quran Selama mereka Tidak memerangi kamu Selama mereka Tidak mengusir kamu Dari kampung halaman kamu Berbuat baiklah Kamu pada mereka Dan bersikap adil Lah pada mereka Kenapa ini tidak berlaku Di Palestina Karena orang Israel Sudah melanggar dua Orang Israel Memerangi Palestina Dan orang Israel Mengusir Orang Palestina Jadi jangan Dijeneralisir Jangan dipotong Nah ini malam ini Kita klarifikasi Nah Bagaimana dalilnya Bahwa orang Palestina Yang meledakkan diri Di tengah kerumunan Tentara Israel itu Kenapa disebut Dia mati syahid Mana dalilnya Buka Sahih muslim Nih Saya Bacakan Ketika Nabi Sedang berada Dengan sahabat Pada Perang Uhud Bapak ibu yang pergi Umrah Di bukit Uhud Perang Uhud Tahun ketiga Waktu itu Nabi terkepung Dikepung oleh Kafir Quraish Yang menyerang dari Makkah Pimpinannya Abu Sufyan Datang mereka Ke kota Madinah Menyerang Saat itu Kondisinya Perang Lalu kemudian Salah seorang Dari yang ada Di samping Nabi ini Musuh di depan Genting Di samping Nabi ada Tujuh orang Ansar Lalu kemudian Apa kata dia Kata Nabi Siapa diantara Kalian ini Yang berhasil Mengusir Gerombolan Orang Kafir Quraish Itu Maka Mati Syahid dia Dia akan Bersama aku Di surga Maka Masuklah Satu persatu Pasukan Nabi ini Kedalam Gerombolan Dapat Dipastikan Pasti Mati Karena dia Sendirian Masuk Sedangkan Barisan Musuh Itu Ramai 90% Pasti Mati 90% Mungkin Mati Masuk Dia ke dalam Lalu kemudian Dia tebaskan Pedangnya Banyak Tentara Musyrik Itu Meninggal Dan Akhirnya Dia pun Meninggal Sebagai Mati Syahid Jadi Bukan Dalam Keadaan Aman Bukan Bukan Dalam Keadaan Bertetangga Lalu Meledakkan Diri Ini Tidak Begitu Keadaannya Lalu Apa Kata Komentar Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Ub Apa Kata Imam Syafi'i Karena Kita Selalu Memakai Pendapat Imam Syafi'i Kalau Ada Seorang Laki-laki Dalam Keadaan Terkepung Lalu Kemudian Dia Dengan Pedangnya Dengan Tombaknya Menceburkan Diri Memasukkan Dirinya Kedalam Gerombolan Musuh Dia Pasti Akan Mati Karena Tak Mungkin Resiko Lain Diambilnya Pedangnya Dua Diambilnya Tombaknya Diambilnya Anak Panahnya Masuk Dia Kedalam Gerombolan Musuh Itu Mati Dia Maka Kata Nabi Dia Mati Syahid Anahu Maktulun Walaupun Besar Kemungkinan Dia Akan Mati Meninggal Dunia Maka Matinya Itu Adalah Mati Syahid Dan Perbuatannya Itu Dibenarkan Dia Tidak Dianggap Bunuh Diri Begitu Kata Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Um Juz 4 169 Halaman 169 Apa Kata Imam Al-Ghazali Yang Kitabnya Selalu Dipakai Dalam Kitab Iyya Ulamuddin Juz 2 Halaman 319 Kul Kulna Kulna Kami Katakan Kata Imam Abu Amin Al-Ghazali La Khilafah Tidak Ada Ikhtilaf Diantara Ulama Annal Muslim Wahid Kalau ada Seorang Muslim Wahid Sendirian Tunggal Lahu Ayyah Jum'a Al-Sof Al-Kuffar Sendirian Dia Diambilnya Tombaknya Diambilnya Pendangnya Masuk Dia menyerang Orang Suf Satu Satu Diperanginya Mereka Walaupun Dia tahu Pasti Bahwa Dia pasti Akan mati Sendirian Masuk Dia ke Gerombolan Orang Pasti Dia akan Mati Maka Kata Imam Al-Ghazali Tidak Ada Ikhtilaf Ulama Perbuatannya Itu Boleh Dan Dia mati Syahid Bagaimana Dengan Ulama Zaman Sekarang Syah Yusuf Al-Qardawi Dalam Fatwanya Jangan Kalian Katakan Itu Gerakan Mati Konyol Tapi Itu Gerakan Mati Syahid Bagaimana Dengan Syekh Albani Ketika Ditanya Syekh Bagaimana Dengan Orang Palestina Yang Memakai Bom Diledakkan Dirinya Di Tengah Pasukan Yahudi Yang Ingin Membantai Masjid Masjid Al-Aqsa Apa Hukumnya Dia Itu Apakah Dia Masuk Neraka Perbuatan Ini Bukan Bunuh Diri Karena Bunuh Diri Adalah Seorang Muslim Membunuh Dirinya Dia Dia Ingin Melepaskan Dirinya Dari Miskin Dari Susah Dari Penyakit Daripada Susah Hidup Dibunuhnya Dirinya Itulah Yang Mati Konyol Sedangkan Orang Yang Berada Di Palestina Kasusnya Palestina Syekh Yusuf Kordawi Tidak Mengatakan Di Luar Palestina Ini Perlu Dijelaskan Malam Ini Jadi Kawan Kawan Sahabat Sahabat Da'wah Yang Sudah Dua Hari Ini Muak Melihat Video Ini Di Peralat Potonglah Video Ini Tapi Potongnya Harus Pandai Motongnya Nah Balaskanlah Share 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 Dah Itulah Habis Suara Saya Dah Tolong Terangkan Hadis Tentang Solat Witir Jelaskan Cara Mengerjakannya Menurut Mazhab Shafi'i Solat Witir Itu Cara Melaksanakannya Bisa Tiga Rakaat Satu Salam Tanpa Tasyahud Awal Supaya Tak Sama Dengan Fardu Maghrib Bisa Lagi Caranya Dua Rakaat Tambah Satu Yang Dua Rakaat Itu Namanya Syafa' Yang Satu Namanya Witer Wal Fajri Wal Layalin Ashri Wasyafi'i Wal Watri Syafa' Genap Tapi Dia masih Sepaket Masjid Di Daerah Lain Tiga Rakaat Satu Salam Masjid Raya Masjid An-Nur Dua Rakaat Salam Tegak Lagi Satu Rakaat Salam Dua Duanya Sunnah Sudah Saya Bahas Dalam Buku 30 Fatwa Seputar Ramadan Buku Cetaknya Ada Di Playstore Ada Lima Tahun Yang Lalu Buku Sudah Dicetak Kemana Bacalah Saya Ulang Balik Tiga Rakaat Satu Salam Tak Pakai Tashahud Dua Rakaat Salam Tambah Satu Salam Masjid Syafi'i Pakai Yang Mana Afdal Yang Dua Satu Mengapa Yang Dua Satu Afdal Iftithah Dua Kali Tashahud Dua Kali Salam Dua Kali Makin Banyak Amalnya Makin Banyak Pahalanya Dua Duanya Sunnah Tak Ada Yang Bidah Ijazahkan Ijazahkan Hadis Ijazah Apa Ini Mohon Di Ijazahkan Pada Saya Dan Tuan Tuan Dan Puan Puan Yang Hadir Saya Ijazahkan Buku 37 Masalah Populer Buku 33 Fatwa Sebutar Kurban Buku 30 Fatwa Sebutar Ramadhan Buku 37 99 Tanya Jawab Solat Ijazah Tan Ammah Kepada Semua Yang Hadir Malam Kalau Ada Orang Ngasih Ijazah Aku Terima Sama Macam Akat Nikah Aku Terima Apakah Sah Solat Tanpa Azan Beli Buku Fikih Islam Sulaiman Rashid 40 Tipis Sulaiman Rashid Dari Lampung Dapat Gelar Ijazah Dari Al-Azhar Tahun 1935 10 Tahun Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia Fikih Syafi'i Asli Apa Kata Buya Hamka Ketika Membaca Fikih Islam Sulaiman Rashid Di Yogyakarta Andailah Aku Menulis Belum Tentu Bahasanya Seindah Ini Diakui Buya Hamka Itu Buku Dasar Supaya Tahu Mana Rukun Mana Syarat Mana Wajib Mana Sunat Mana Sunat Wakat Azan Itu Tidak Masuk Rukun Syarat Wajib Solat Tak Masuk Rukun Tak Masuk Syarat Tak Masuk Wajib Tapi Azan Dikumandangkan Untuk Menunjukkan Masuk Waktu Dan Memanggil Orang Solat Guna Azan Itu Dua Pertama Ngasih Tahu Waktu Sudah Masuk Yang Kedua Marilah Sembayang Maka Dipanggillah Dengan Azan Jadi Kalau Ada Masjid Tak Mengumandangkan Azan Maka Dia Tidak Menyenggarakan Syiar Islam Karena Azan Itu Syiar Menunjukkan Kebesaran Allah Mengabdikan Diri Pada Agama Allah Tapi Solat Tetap Sah Karena Bukan Rukun Bukan Syarat Bukan Wajib Karena Kejadian Bapak Lagi Tempat Tinggal Saya Karena Tak Berapa Menit Azan Telat Beberapa Menit Azan Tapi Ikhomat Masih Ada Sekitar Empat Menit Kalau Waktu Sudah Lewat Dalam Kitab Majmu Sarah Muhazzab Saya Menterjemah Beberapa Juz Kalau Waktu Sudah Lewat Tidak Lagi Dianjurkan Azan Karena Orang Yang Sudah Solat Nanti Menyangka Solat Belum Masuk Waktu Kalau Sudah Lewat Waktu Tak Lagi Disyariat Azan Karena Orang Yang Sudah Solat Waktu Awal Tadi Masuk Bagi Yang Dia Tak Punya Kalender Tak Punya Jam Dia Sangka Oh Kalau Gitu Aku Tadi Solat Belum Masuk Waktu Tapi Sewaktu Insya Jam 7 30 Habis Itu Jam 9 Azan Orang Orang Sudah Tahu Itu Mungkin Tadi Ada Pengajian Untuk Ngasih Tahu Bahwa Ada Solat Insya Lagi Bagi Yang Belum Solat Insya Mohon Di Akhir Majlis Saya Minta Didoakan Buat Orang Tua Terutama Buat Ibu Mak Saya Agar Diangkat Penyakitnya Insya Allah Di Akhir Majlis Kita Berdoa Menuntut Ilmu Apa Maknanya La Ilaha Illallah Diawali Dengan Fa'lam Berilmu Dulu Berilmu Dulu Tentang La Ilaha Tidak Sah Amal Kalau Tak Ada Ilmu Siapa Yang Membuat Amal Yang Bukan Diajarkan Nabi Tak Ada Ilmunya Fahwa Raddun Maka Amal Tumardud Tak Diterima Allah Ayah Saya Dulu Bekerja Di Toko Mas Dulu Dia Sering Membuat Perhiasan Bentuk Salib Kini Dia Masih Bekerja Di Sana Tapi Di Bagian Yang Lain Bagaimana Hukumnya Pak Ustaz Jangan Bekerja Di Tempat Yang Terkait Dengan Ibadah Ritual Bekerja Di Mengambil Upah Menimba Air Di Rumah Orang Yahudi Nabi Tak Melarang Mengambil Nimba Air Dikasih Upah Untuk Makan Boleh Karena Tak Ada Terkait Dengan Agama Tapi Kalau Terkait Dengan Ritual Agama Teman Saya Pinjam Uang Saya Memberikan Jaminan Nilainya Lebih Besar Dari Pinjaman Dan Berjanji Akan Membayar Dalam Tiga Bulan Seandainya Tidak Membayar Dalam Waktu Tiga Bulan Maka Jaminannya Untuk Saya Bagaimana Hukumnya Ambil Walaupun Lebih Kan Sudah Tadi Di Awal Bukan Ribai Itu Ribai Itu Pinjaman Berlebih Ini Bukan Pinjaman Ini Namanya Jaminan Amin Ini Kukas Engkau Nanti Kalau Kau Tak Bayar Ambil Tapi Seharga Pinjaman Lalu Kau Ambil Lebih Haram Tapi Kalau Kita Nanti Sampai Tiga Bulan Tak Bayar Ambil Semuanya Maka Tidak Ribai Ambil Semuanya Ini Tentang Masalah Barang Yang Dijadikan Sebagai Rahan Gadai Bukan Hutang Dipahami Akatnya Baik Yang Menyebabkan Dia Halal Dengan Haram Bukan Lebih Tapi Akatnya Akatnya Apakah Akat Jual Beli Apakah Akat Dain Pinjam Meminjam Apakah Akat Gadai Menggadai Al-Fatiha Auzubillahi Minas Syaitan Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yaud Dini Iyaka Nahbud Wa Iyaka Nasta In Ihdina Siraat Al-Mustaquim Siraat Al-Lazina An-Amta Alayhim Ghalil Maghdubi Alayhim Al-Fatiha 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 Jangan kau angkat orang yang tak takut padamu Dan tak sayang pada kami Jauhkan negeri kami dari malapetaka Bencana, riba, zina, narkoba Perbuatan keji dan mungkar Berikan bimbingan pada pemimpin-pemimpin kami Supaya mereka menolong agamamu Dan menolong kaum muslimin Ya Allah Ampunkan dosa kami Kedua orang tua kami Tuan-tuan guru kami Semua yang hadir di majlis ini Ya Allah Saudara-saudara yang sudah mendahului kami Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu Ya Allah Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka Ya Allah Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alamin Akhirnya saya ucapkan selamat Menaikan puasa ramadhan 1439 hijrah Mohon maaf zahir dan batin Taqabullah minna minkum salihal amal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Takbir Allahu akbar Allahu akbar Terima kasih telah menonton